Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Dapur Cinta Teman-teman, hari ini Dapur Cinta mau bikin onseng sawi pahit nih Saya punya sawi teman-teman nih Sawinya masih muda-muda tuh Nih, sawinya enak banget loh ini teman-teman nih Terus ya, bumbu lainnya ada ini teman-teman Nih, ada jahe, nanti pakai secukupnya nih jahe ya Bawang putih sama cabai Tapi kalau teman-teman tidak mau pedas jangan pakai cabai ya Pakai jahe sama bawang putih aja Ini mau saya onseng teman-teman Terus ada ini, apa ini? Terasi, tapi terasinya yang kualitas bagus ya teman-teman ya Terus ada garam sama kardu jamul Ini masaknya simple, gampang, tapi rasanya enak teman-teman Nih ya, sekarang pertama-tama kan ini Apa ini? Sawinya ya Ini sawinya harus kita bersihin teman-teman Kayak gini-gini ini harus dikupas ya, ini batangnya ini ya Nih batangnya ini harus kita kupas-kupas Nih buang, nanti ininya mau dibuka juga mau saya cuci ya Tapi ininya harus di, ini ya Ininya juga enak loh batangnya teman-teman Ya, tuh Ini kita kupasnya kayak gini Ini batangnya enak banget Ini sawinya masih mudah-mudah Pucuk-pucuknya teman-teman Tuh, ini kita kupas-kupas aja Ini teman-teman ya, kita bersihin dulu ya teman-teman ya Mau dicuci dulu ya Ntar baru dipotong Ya Ini ya, sawinya udah saya cuci Terus bumbunya juga udah saya bersihin sama jahe ini ya Pake jahe secukupnya aja Sekarang kita mau nyalain kompor ya Ini nyalain kompor Karena saya mau ini ya Teman-teman jangan heran kok nyalain kompor ya Pake air lagi Ini saya mau rebus Sawinya sebentar teman-teman Tunggu airnya mendidih dulu ya Kasih sedikit garam Nih Kasih sedikit garam aja Masukin Tunggu airnya mendidih Sementara kita tunggu airnya mendidih Ini sawinya kita potong-potong dulu ya Ini potongnya sesuai selera aja ya Kalau saya biasanya Ini kan daunnya lebar-lebar Nih saya suka giniin aja Saya sobek dulu nih Saya sobek dulu Tuh Jadi kalau pas lagi nanti kita makan Tidak panjang-panjang gitu Jadi kita sobek aja Sobek tiga Sobek empat Terserah sih tergantung daunnya ya Panjang Ini apa Lebar apa enggak ya Tunggu airnya kita potong aja Nih potongnya begini aja teman-teman nih Kalau saya potongnya agak segini-gini aja Ini enak banget waktu Dia kalau sawi ini Dia ada rasa sedikit pahit ya Nih ada sedikit pahit gitu Tapi enggak banyak sih Sedikit doang Ya kayak gini aja Potong ininya daunnya Sekarang batangnya kita potong gini aja nih Potong serong-serong aja nih Serong gini nih Kayak gini-gini aja ya Nih potongnya tuh Serong-serong panjang aja Kadang orang suka Enggak begitu Ini ya Minat ya Beli Sawi pahit ini ya Soalnya mereka Bingung kadang Gimana cara masaknya gitu Dengernya aja udah pahit ya Pasti dikira itu pahit banget Padahal sih enggak Batang-batangnya kita potong-potong Tuh Akhirnya sudah ini ya Sudah mendidih ya Mau saya masukin batangnya dulu ya Nih batangnya mau saya rebus sebentar Ini kalau batang gini Kalau udah kita rebus sebentar Nanti kita onsengnya enggak lama Cuma sebentar gitu Onseng-onseng matang udah Gampang dong Oh iya teman-teman Waktu kita merebusnya ini Harus airnya sudah ini ya Mendidih ya Soalnya kalau airnya tidak mendidih Nanti jatuhnya dia jadi kuning-kuning Tidak hijau lagi Kalau enggak hijau Namanya sawi kan Rasanya Ngeliat aja udah enggak nafsu ya Udah Apa ya Rasanya Kayak gimana gitu Kalau ini kan saya Ini tuh Keliatan hijau-hijau Ngeliat aja udah Enggak begitu Ini ya Enggak bagus Gimana mau makan ya kadang ya Kalau udah kuning-kuning gitu Ya Jadi saya rebus dulu Kan hijau-hijau kan Tuh Rebusnya gini sebentar Ya Terus kita masukin daunnya Tuh Daunnya nyusul Masukin Ketinggalan Kalau mau pakai udang Juga boleh Tapi kalau udah pakai udang Jangan pakai terasi lagi ya Enggak cocok ya Kalau saya lebih senengnya Pakai terasi Ciri khas banget Wangi terasi Sama jahe Pokoknya mantep banget Ya Kayak gini aja Sekarang saya mau Ini ya Tuh Kayak gini aja penampakannya Ini teman-teman tuh Sekarang saya mau matiin kompornya dulu Mau dituang Ini ya Sawinya sudah diangkat Sekarang saya mau iris ini Iris Apa ini Bawang putih Sama Jahenya ya Ini bawang putih Ini kita keprek aja Kita keprek Terus kita ini Buka ininya ya Kulitnya ya Jangan sama kulit ya Ini kulitnya kita buka aja Ini kayak gini Kulitnya kita buka Terus kita agak Motong sedikit Nih kayak gini aja Kasar-kasar ya Tuh Nah kayak gini aja Tuh motongnya Kita pinggirin dulu Sekarang jahenya ya Kalau jahenya Mau iris Gede-gede bisa Tapi saya mau Iris segede Kore api ya Biar lebih wangi Biar lebih wangi dia Ya Kalau saya iris Memanjang Begini aja ya Teman-teman Iris panjang aja ya Kalau masak Sawi pain ini Dia tuh sangat Ini ya Cocok dengan jahe Sangat cocok Dengan jahe Terus ini Saya mau pedas ya Jadi cabainya Saya bela aja Saya bela-bela Koknya gampang deh Kalau masak Di dapur cinta Paling gampang Simple buat makan Sehari-hari Ya udah ya Sekarang kita mau Nyalain kompornya ya Ini kompor Kita nyalain dulu Tunggu 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 Apa itu Tunggu Ini Panas Penggorengannya Baru kita Ini Kasih minyak Minyak Secukupnya aja Ya Kalau saya Lebih seneng Ini Jahenya Ada banyak Sedikit Rasanya Enak banget Wangi Ini Sudah Segini aja Sekarang kita Jatuh Nih Kita mau masukin minyak Ya Secukupnya ya Tuh Secukupnya minyak Terus kita mau masukin Ini dulu Yang pertama-tama Jahe dulu Kalau jahe kan Ini ya Lebih wangi Di onseng dulu Kita baru menyusul Bawang putih Sama Apa itu Terasi Tuh Kayaknya enak banget Ini kita onseng Sekarang Mau masukin ini Bawang putihnya Ini bawang putih Sama Terasi Terasi kita masukin Kita goreng Sampai wangi Sampai wangi Tuh Ada keluang wanginya Operasi Cepat dia Kalau ada Ini minyak panas Gini Tuh 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 Terus Terus masukin cabai juga Semua dimasukin Kita onseng Onseng Tuh 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 Masukin Kardo jamur sama Garam tadi ya Kita masukin aja Terkasih sedikit air ya Tuh Sekarang kita bingung ya Mau masak apa Udah bosen Tiap hari Makannya itu Terus Nah Kita coba deh Sawi ini Ternyata sangat enak Sekarang saya mau Ini Icip dulu ya Rasanya sudah pas Atau belum Soalnya garam sama Kardo kan tadi Udah dimasuk Kita cobain dulu Hmm Enak banget Teman-teman Kurang Kayaknya sedikit Garam Kurang asin Sedikit Tapi kalau masak Sawi gini Jangan Terlalu asin ya Kalau terlalu asin Rasanya Tidak enak Yang penting Tidak kayak Hambar aja Ada asinnya Sedikit Udah Udah pas Gak usah Sampai ke asinan Kalau ke asinan Masak sawi gini Gak enak Orang gak Suka makannya Kayak gini aja Udah Kan tadi Kita udah Rupus nih Ini udah mateng Tuh udah Saya mau matiin Kompornya dulu ya Mau saya angkat dulu Nih teman-teman Nih teman-teman Onseng sawi Pahit saya Sudah jadi Tuh Pokoknya Rasanya Enak banget Teman-teman Teman-teman Cobain deh Nggak usah takut Pahitnya Tapi rasanya Enak Pokoknya Nih dia Kalau udah dimasak Begini Dia pahitnya Hilang Teman-teman Pahit sedikit Doang Tapi rasanya Enak Banget Nih ya Tuh Udah jadi Gampang Masaknya Cepet pulak Makannya Pokoknya Rasanya Enikmat Makasih teman-teman Sudah nonton video saya Kali ini Ketemu lagi Di video selanjutnya Teman-teman Sering-sering Nonton Jadi tau menu Baru saya Dari Dapur Cinta Teman-teman Makasih banyak Bye-bye